Here we go, five, 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 and we gonna live Ganteng doang, nonton kagak di subscribe, canda subscribe Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi tutorial jaduk-jaduk alikmosen yang bisa yang lagi viral di tiktok itu Nah, oke, sentuh hasilnya kurang lebih seperti di video alami tadi Bagaimana jika kalian suka, kalian like dulu sebanyak-banyak dan subscribe juga ya guys ya Untuk tutorialnya kita masuk saya di aplikasinya Dan jangan lupa ditembuskan di 100 like ya guys ya Karena saya disitu akan membagikan preset di bawah 5MB-nya Oke, disini kita klik tanda plus di tengah dan buat proyek Dan ini kalian 9 banding 16 ya guys ya Dan buat proyek, ya sudah masukkan terlebih dahulu audionya Nah, contoh seperti ini Oke, jika sudah Disini kalian tandain beatnya terlebih dahulu ya guys ya Untuk menandain beatnya, kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas Oke guys Disini akan saya skip Nah, oke disini saya sudah menandakan beatnya semua Jadi jika sudah kalian menandakan beatnya Disini kalian masuk di bagian awal sini Masuk di bagian ini Tambahkan dan pilih yang kotak ini ya guys ya Pilih yang namanya cloud dan fill ini Pilih yang pink ya guys ya Dan jika sudah kalian klik, pilih titik 3 di pojok kanan atas Pilih-pilih screen Nah, ini kalian panjangan sampai di akhir video Jika sudah kalian kecilkan seperti ini ya guys ya Kita kecilkan Klik, itu yang persil panjang Masuk di effect Tambahkan effect Pilih yang namanya Presidural Pilih bidang bintang seterhana Pilih pengaturan standar Nah, untuk disini Masuk di bagian Z Klik tandain di awal 0 Dan di akhir sekitar 800-an gitu lah ya guys Atau seribuan lah Oke Tahan di akhir Nah, jika sudah disini untuk Jumlahnya Kalian ubah jadi sekitar 13-an atau 14 gitu ya guys ya 14 lah ya Sabi nih Kita lihat aja nanti Nah, oke jika sudah Disini kalian tambahkan effect lagi Pilih di Gambarkan tepi Pilih temukan tepi Klik Pengaturan standar Dan ini diaktifkan ya guys ya Yang putar ini kalian aktifkan Dan ini kalian ubah jadi sekitar 8 atau 10 gitu ya guys ya Nah, oke jika sudah kembali Nah, disini Kalian masuk di bagian foto Yang di awal ini ya guys ya Ini kayak kebanyakan gitu ya guys ya Yang sudah tanya Kalian ubah jadi 13 aja 13 Oke Jika sudah masuk di bagian ini Bit pertama di bagian detik 327 Tepatnya kita ubah 30 Nah, 313 kalian masuk disitu Tambahkan disini Masuk di bagian text Nah, disini kalian ketik Yang namanya Berlima nih gitu ya guys ya Berlima Nah Nah, kalau kalian mau berempat juga Gak apa-apa Berempat Ya guys ya Jika sudah disini Kalian ubah jadi sekitar 20 32an ya guys ya Nah, ini kalian pilihannya Nah, oke guys Bagaimana disini Kalau saya langsung tambahkan Mentahanan juga guys ya Langsung ini Plus dengan lagunya ya guys ya Kalian komen aja Nanti akan saya sediakan juga Di link deskripsi Kalau misalnya Mau Oke, jika sudah disini kalian Atur Ketengah ini Nah, seperti ini Nah, jika sudah Disini kalian panjangkan Sampai disini Detik 521 Nah, disini kalian Gandakan ya guys ya Gandakan seperti ini Dan tahan Geser ke sebelah sini ya guys ya Nah, sudah situ Untuk yang ini Kalian panjangkan saja Sampai di bagian sini Banyakan Nah, oke Jika sudah Disini kalian tinggal Tambahkan warnanya gitu ya guys ya Untuk perwarnanya disini Saya tidak tambah Buatkan ya guys Soalnya Bakalan lama Nah, oke guys Disini Untuk penambahan warnanya Seperti ini ya guys ya Jadi dia Kayak gitu Nah, kayak gitu ya guys ya Oke Jika sudah Disini kalian Masuk di bagian sini Tambahkan foto Oh, bentar guys Kita edit fotonya dulu ya guys ya Soalnya Kita edit fotonya dulu ya guys ya Soalnya kita kembali Masuk di bagian sini ya guys ya Tengah sini Masuk di sini Buat proyek Nah, disini kalian pilih 16 banding 9 ya guys ya Pilih ini ya guys ya Dan pilih foto ya guys ya Foto yang ingin kalian gunakan Nah, contoh disini Saya menggunakan fotonya ini Nah, disini Kalian perkecil saja ya guys ya Jadi sekitar 260an lagi itu ya guys ya Nah, oke Jika sudah Disini kalian geser Ke sebelah sini Atau 270 kali ya guys ya 270 lah sih Bisa lah ya 270 Nah, 270 Oke, jika sudah Disini kalian geser ke bagian sini Nah, tambahkan lagi foto Nah, disini kalian tambah-tambahkan foto Saya dulu ya guys ya Dan ukurannya itu Kalian samakan semua Jadi Gini ya guys ya nih 270 Oke guys Nah, juga sudah disini Kalian tambahkan lagi foto Seperti ini ya guys ya Dan kalian kecilin lagi Sampai 270 270an Atau sesuaiin aja lah gitu ya guys ya Terserah kalian sih sebenarnya Mau 270 atau 2 Berapa gitu Nah, oke Jika sudah Disini kalian masuk Di bagian foto pertama ini Kalian klik Move dan Transform Klik icon pertama itu Kalian geser ke bagian atas Segini guys ya Kalian geser ke atas Seperti ini Nah, seperti ini Jika sudah Disini kalian Klik yang foto kedua lagi Kalian geser ke bagian bawah-bawah Sedikit seperti ini Nah, jadi itu Di bagian Antares itu Nanti ada namanya gitu ya guys ya Oke, juga sudah Bagian foto ketiga lagi ya guys ya Foto ketiga Kalian geser ke bagian atas Nah, seperti ini Jika sudah Bagian ini lagi Lagi foto yang ini Kalian geser lagi Ke bagian bawah Nah, seperti ini guys ya Yang ini juga Kalian geser Nah, jadi kalian terserah Mau pakai foto berlima Bertempat Bertiga juga Bisa guys ya Atau berdua gitu Sama teman kalian Nah, oke Seperti ini lah Ini saya Nah, oke Jika sudah Disini kalian Masuk di bagian Nama Disini kalian klik Text Nah, disini kalian tulis Namanya Nomanya Satu-satu Nama teman-teman kalian Gitu contohnya Nah, disini Kayak gini Nah, oke Untuk ininya Kita Sekitar 24 lah ya Bisa Ini warna putih Dan untuk Ini tulisannya Terserah kalian ya Saya mau pakai Yang kayak gawanya Disini banyak juga Soalnya disini Lihat semua Ada Kalau saya disini Pakai yang Monserrat Extra Ball Jadi kalian bisa ketik aja Oke Disini kita pakai Yang ini Supaya setengah gitu Dan Disini kembali Masuk di mudah Kalian geser aja Di bagian bawah sini Nah, pas disini Jika sudah Disini Tinggal gandakan Gandakan Dan ini Kalian Masuk disini lagi Dan simpan Di bagian atas ini Oke Nah, disini Tinggal ubah saja Namanya Jadi pakai huruf besar Semua ya Saya saranin Nah, contoh Kayak gini Tidak gini Dikenal Nah, ini Kalian gandakan lagi Disini kalian tinggal geser Di bagian bawah sini Nah, disini Tinggal ubah lagi Namanya Eh Kakak siapa lagi Namanya Bisa Masa ya Kasasa Sabila Ini kayaknya Kalau misalnya Sabila Jadi Biasanya itu Biasanya dikambil Asa gitu Nah, oke Sudah Disini Kalian Gandakan lagi Dan Geser lagi Ke bagian atas ini Nah, disini Kalian Ubah lagi Namanya Kalian ubah ya guys Jadi namanya Ini Ina Dan gandakan lagi Gandakan lagi Seperti ini Dan Kalian klik Geser lagi Ke bagian bawah sini Ini guys Dan ini Fotonya Ke Tahulah Ya guys Kita buka Ini namanya Jadi Kacaca Nah, begitu kan Kembali Eh, sorry guys ya Nah, jadi Sudah jadi nih Untuk nama-namanya Nah, disini Jika sudah Kalian klik Yang Foto Di paling bawah ini Kalian klik Masuk di EPEC Masuk ditambahkan Nepec Pilih yang namanya Disini Kalian klik Saja Yang saya Tepi Nah, tepi Halus Paling atas ini Kalian klik Pilih pengaturnya Sandar Nah, disini Kalian ubah Jadi sekitar 35an Gitu Nah, jika sudah Tambahkan EPEC Lagi Pilih Yang namanya Ini Gambarkan tepi Pilih yang namanya Tepi listrik Yang saya Pilih pengaturnya Sandar Nah, jika sudah Untuk Jatuhnya Kalian ubah Jadi 0 Untuk detailnya Kalian ubah Jadi 0 Juga Distorsinya Ini juga kalian ubah Jadi 0 Jadi 0 Ya, guys Nah, seperti ini Ini sudah sih Ya, guys Jadi kayak gini Bentar Kita ubah Lanjutnya Ya, bisa Untuk Ininya Jadi sekitar Berapa Ya, guys Ya Kayak gitu Ya, bisa Nah, kayak gitu Nah, jadi kayak gitu Dia Kayaknya Terlalu Luang Ya, guys Kita Gedein lagi Coba dikit Berapa Ya, guys Kita Penggitulah Ya, guys Jika sudah Disini Kalian tinggal Saliin Ya Carin EPEC Dan Pastikan Di semua Foto Ya, guys Ya Di semua Foto Yang 5 Ini Kalian Pastikan Nah, ini Juga Ini Juga Paling Atas Ya, guys Nah, oke Jika sudah Disini Kalian tinggal Pilih Ini Gambar Ini Gambar Pengaturan Ini Hitamnya Kalian Ubah Jadi Transparan Nah, guys Nah, jika Sudah Disini Kalian tinggal Export Pilih Paling Paling Bawa Ring Saat Ini Sebagai PNG Kalian Export Tunggu Sampai Selesai Nah, jika sudah Disimpan Oke Tutup Nah, jika sudah Disingkan Kembali Masuk Di Yang Tadi Ya Nah, editan Kalian Yang Ini Nah, disini Kalian Tinggal Pasangkan Foto Yang Tadi Sudah Kalian Export Tadi Ya Yang Kalian Buat Nah, seperti Ini Guys Jika sudah Disini Kalian Klik Fotonya Dan Panjangan Sampai Di Akhir Seperti Ini Ya Nah, jika Sudah Kalian Klik Fotonya Masuk Di EPEC Eh, masuk Di Move Dan Transform Di Akun Ketiga Dan Besarkan Sedikit Seperti Ini Nah, sesuaikan Aja Lagi Oke Jika Sudah Disini Kalian Masuk Di Bagian Detik Bentar Nah, sini Detik 922 Kalian Klik Masuk Di Move Dan Transform Pilih Ikon Pertama Tandain Di Bagian Sini Tandain Di Sini Tandain Sini Tandain Nah, oke Jika Sudah Nah, untuk Yang Ini Disini Kalian Perbesar Terbesar Seperti Ini Nah, jadi Sekitar Kayak Gini Ya Kayak Gini Oke Jika Sudah Disini Kalian Masuk Di Bagian Kurva Pilihan Sepertinya Kasih Naik Seperti Ini Dan Balikan Seperti Seperti Kembali Masuk Di Icon Pertama Lagi Disini Kalian Geser Ke Awal Sini Nah, Seperti Ini Ya Sudah Kalian Disini Masuk Di Bagian Sini Kurva Pilihan Seperti Nah, jadi Dia Bakal Kayak Gini Ya Eh, Bentar Guys Ada Yang Salahan Ya Kita Disini Geser Besar Besarin Bentar Kita Ulang Soalnya Tadi Salah Gitu Besarin Dulu Jika Sudah Disini Kalian Geser Ke Sebelah Sini Nah, Geser Ke Sebelah Sini Nah, Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Inilah Nah, Oke Disini Kalian Tinggal Kasikan Kurva Seperti Ini Dan Yang Ini Juga Kalian Kasih Kurva Seperti Ini Oke Nah, Dia Jadi Kayak Gitu Ya Nah, Jadinya Kayak Gini Nah, Seperti Jika Sudah Disini Kalian Tinggal Pangkas Di Bagian Awal Sini Dan Disini Kalian Masuk Di Efect Masuk Di Efect Tambahkan Efect Pilih Yang Namanya Move Art Transform Pilih Yombang Ambing Pilih Pengatur Standar Untuk Ini Sudut Kalian Ubah Menjadi Sekitar 55 An Gitu Ya 55 Frekuensinya Disini Kalian Ubah Menjadi Sekitar 4 Gitu Biasa 4 60 An Dan Untuk Magnitude Di Akhir 0 Di Awal Itu Sekitar 100 An Gitu Oke Untuk Kurpanya Seperti Ini Nah Kembali Tambahkan Lagi Efect Pilih Yang Namanya Blur Pilih Bukun Gret Disini Untuk Bukun Gret Kalian Klik Ubah Menjadi 140 150 Nah Disini Tambahkan Efect Lagi Pilih Yang Warna Cahaya Dan Pilih Pilih Pengaturan Sandar Disini Tandain Di Akhir 0 Di Awal Itu Sekitar Satu Ya Seperti Ini Tahan Di Awal Jadi Kayak Gini Oke Jika Sudah Disini Tambahkan Efect Lagi Pilih Distorpsi Pilih Turun Displace Pilih Pilih Turun Sandar Untuk Tidak Apa Juga Sidi Bawah Matikan Dulu Matanya Sependang Leg Disini Ubah Jadi 65 Kekuatannya 152 153 153 Di Awal Di Adul 0 Hingga Turpannya Seperti Ini Biasalah Oke Untuk Evolusinya Disini Kalian Ubah Jadi 4 Youtube Sini X Skalanya 50 Di Awal Di Awal 50 Di Akhir Itu Sekitar 3 Gini Saya Tahan Di Akhir Untuk Kurpannya Seperti Ini Saja Dan Untuk Octapes Nya Silahkan Ubah Jadi 3 Atau 2 1 Juga Jadi Salah 3 Aja Lagi Jadi Kayak Gini Belum Diaktif Nah Jadi Kayak Gini Oke Jika Sudah Disini Tinggal Kalian Pangkas Pangkas Dulu Sampai Di Akhir Supaya Nanti Tinggal Penambahan Efek Nya Gitu Supaya Enak Tinggal Nambah In Efek Nya Saja Eh Bentar Sorry Ada Nah Tadi Kan Sudah Disini Nah Kalian Klik Masuk Dimudah Transform Disini Kalian Geser Sampai Di Akhir Nah Kalian Geser Seperti Ini Sampai Di Pot Yang Terakhir Ini Kalian Geser Seperti Ini Dan Jika Sudah Disini Kalian Tinggal Pangkas Pangkas Oke Pangkas Pangkas Sampai Di Akhir Disini Kalian Pangkas Pangkas Sampai Di Akhir Ini Semuanya Pokoknya Kalian Pangkas Tiap Bit Oke Jika Sudah Pangkas Semua Seperti Ini Disini Tinggal Kita Tambahkan Efek Tambahkan Efek Masuk Di Foto Kedua Pilih Efek Tambahkan Efek Pilih Move Dan Transform Pilih Ombang Ambing Pilih Pengaturan Sandar Untuk Sudutnya Disini Kalian Tandain Di Akhir Itu 90 Ya Di Akhir Itu 90 Di Awas 90 Di Akhir Itu 90 Jadi Dianya Dari Bawah Ke Atas Naik Bukan Dari Atas Ke Bawah Jadi Kayak Gini Dari Atas Ke Bawah Nah Jadi Kayak Gitu Untuk Frekuensinya Ubah Jadi Sekitar 80 An Aja Supaya Terlalu Begitu Magnitudenya Di Akhir 0 Di Awal Sekitar Seratusan Aja Tahan Bisir Di Awal Lantuk Rupanya Seperti Ini Nah Jadi Kayak Gini Dia Nah Oke Jadi Kayak Gitu Oke Jika Sudah Sinta Makan Epek Lagi Pilih Yang Namanya Blur Pilih Pilih Burung Gerak Pilih Sound Setting Tambahkan Lagi Efek Pilih Warna Dan Cahaya Pilih Paparan Togama Pilih Sound Setting Untuk Paparan Togamanya Di Akhir 0 Di Awal Satu Ya Tahan Di Awal Nah Jadi Dia Kayak Gitu Untuk Rupanya Seperti Ini Saja Ya Oke Jika Sudah Disini Bentar Bisa Untuk Di Awal Ini Untuk Ombang Ambing Bentar Kita Ubah Kita Ubah Untuk Ambing Di Awal Ini Jadi 200 An Gitu Bisa 260 An Gisa Kan Geser Di Awal Untuk Rupanya Nah Seperti Ini Aja Rupanya Nah Kayak Gitu Ya Oke Kurpanya Seperti Itu Aja Kita Cek Bisa Kayak Goyang Kali Bisa Kita Kesina Pul Aja Supaya Nggak Goyang Kali Nah Oke Seperti Itu Cocok Jadi Kasih Naik Pul Aja Seperti Ini Nah Oke Sudah Disini Kalian Tinggal Salin Epek Yang Ini Dulu Yang Ada Turbun Displacenya Salin Epek Dan Tempelkan Di Setiap Ini Disini Satu Di Bagian Detik 927 Dan Setiap Disini Detik 1224 Tempel Epek Di Detik 15 15 04 Tempel Di Detik 17 13 Tempel Dan Di Detik 19 19 20 Kalian Tempel Jadi Tinggal Disini Selebihnya Tinggal Tempel Tempel Yang Epek Ini Yang Tiga Ini Kalian Pilih Salin Epek Dan Tempelkan Di Semua Foto Kecuali Yang Sudah Kalian Tandai Turbulun Displace Tadi Nah Jadi Kalian Tempel Tempel Saja Epek Bisa Sampai Di Akhir Kalian Tempelkan Saja Nah Ini Sudah Ini Sudah Jadi Yang Ini Kalian Tempelkan Ini Juga Tempelkan Lopet Resort Nah Itu Kalian Tempel Tempelkan Semua Tempelkan Juga Ini Yang Yang Kecil Juga Yang Ini Juga Nah Yang Ini Juga Ya Tempelkan Yang Juga Punya Kalian Tempelkan Sampai Di Akhir Oke Nah Oke Disini Saya Sudah Tempelkan Semuanya Nah Tinggal Ini Oh Ini Belum Ditulis Jadi Namanya Nah Disini Kalian Ketik Senggol Dong Senggol Dong Nah Jadi Kayak Gitu Dia Jadi Hasilnya Kayak Gini Ya Nah Nah Anjay Keren Guys Nah Boleh Kan Nah Juga Sudah disini kalian ubah ini EPS nya kalian ubah jadi 60 Supaya lebih smooth aja goyangnya gitu oke Dan disini kalian tinggal export guys ya Export Nah oke guys mungkin sekian video saya Jika kalian suka dengan video ini Kalian like dulu dan subscribe Oke jangan lupa di share kepada teman-teman kalian Supaya teman kalian juga tau ya guys ya Apa yang kalian tau Nah oke guys mungkin sekian video saya Jika kalian suka Jangan lupa di paket lengkapnya oke Mungkin sekian video saya See you in the next time video guys Bye bye Sampai bertemu di video berikut